Pendekar Mabuk Jilid 23 Tan Kui Hwa adalah putri seorang hartawan yang bernama Tan Kya SWI, yakni Tan Luang W yang dahulu telah mencelakai orang tua dan keluarga Bun Guat Kong. Semenjak kecilnya, Tan Kui Hwa memang nakal sekali dan ia memiliki watak seperti seorang anak laki-laki saja. Bahkan ia suka bermain-main dengan anak lelaki yang menjadi anak tetangga ayahnya. Orang tuanya mendiamkannya, sebagai anak orang hartawan yang amat dimanja, diturut belaka oleh ayah bundanya. Ketika ia berusia 10 tahun, ia masih suka bermain-main di luar rumah tangga. Kawan-kawannya yang sebagian besar terdiri anak-anak lelaki, bermain gundu, berkejar-kejaran, bahkan ikut pula memanjat pohon-pohon tinggi mencari sarang-sarang burung atau ikut pula berkelahi. Pada suatu hari ia pergi bermain dengan beberapa orang kawan agak jauh dari rumahnya. Ketika mereka tiba di kampung lain, mereka bertemu dengan anak-anak kampung itu dan sudah menjadi kebiasaan bahwa anak-anak suka mengganggu anak-anak lain yang datang dari kampung lain. Tadinya anak-anak kampung itu hanya mengeluarkan ucapan-ucapan mengolok-olok saja, yang dibalas oleh olok-olok lain. Akan tetapi seorang di antara mereka yang melihat Kuihawa lalu berkata, eh anak perempuan mengapa bermain-main dengan anak-anak lelaki. Sungguh tak tahu malu barangkali dia bukan perempuan. Ia tentu seorang anak banci kata anak lain. Mari kita lihat seru yang lain. Ya, ya, mari kita buktikan kata lain anak lagi dan mereka lalu hendak menangkap Kuihawa. Semenjak kecilnya, Kuihawa memang tukang berkelahi. Adatnya keras dan hatinya tabah luar biasa. Mendengar betapa ia dihina, ia lalu memaki-maki dan cepat menyerang anak yang menyebutnya banci tadi. Bukan main kagetnya anak itu oleh karena tak disangkanya sama sekali bahwa anak perempuan itu berani menyerangnya dan ternyata pukulannya keras dan kuat sehingga begitu kena dipukul ia jatuh terguling dengan pipi biru. Maka terjadilah perkelahian keroyokan yang ramai sekali di jalan itu. Tan Kuihawa biarpun seorang anak perempuan, akan tetapi oleh karena ia memiliki keberanian luar biasa dan kenekatan berkelahi, maka sepak terjangnya mengecilkan hati anak-anak itu. Kuihawa memukul, menendang, mencakar, dan menggigit. Tidak ada anak yang berani mendekatinya. Pada saat ramai-ramainya anak-anak itu berkelahi, tiba-tiba datang Tosu, pendeta agamatu, yang segera menghampiri mereka dengan langkah lebar. Maka Tosu memandang kepada Kuihawa dengan kagum sekali. Belum pernah ia melihat seorang anak perempuan yang demikian tabah dan ganas dalam berkelahi. Memang amat ganjil kalau dilihat betapa seorang anak perempuan kuat dalam perkelahian keroyokan antara anak-anak lelaki. Hai, jangan berkelahi selu Tosu itu dan semua anak-anak cepat menoleh memandang ke arah orang yang mencegah mereka. Bukan main terkejut hati mereka ketika melihat seorang Tosu yang bermuka aneh sekali. Kedua mata, Tosu itu yang nampak hanya putihnya saja, karena manik matanya yang hitam hanya kecil sekali, bergerak-gerak liar ke kanan-kiri menimbulkan pemandangan yang menakutkan. Hidungnya mendengak ke atas, mulutnya lebar sehingga hampir sampai ke telinga dengan dua buah gigi menonjol keluar seperti caling. Tanpa diberi komando lagi, anak-anak itu melarikan diri dengan ketakutan. Semua anak melarikan diri, kecuali Kuihawa sendiri yang memandang dengan heran dan juga takut-takut. Ia teringat akan dongeng-dongeng tentang sektan dan iblis. Akan tetapi hatinya yang tabah membantah, karena ia mendengar di dalam dongeng-dongeng bahwa sektan dan iblis hanya keluar di waktu malam hari. Saat itu metoh hari telah naik tinggi, tak mungkin ada iblis berani keluar. Anak yang gagah, kau siapakah dan di mana rumahmu namaku Kuihawa dan rumahku di sana anak itu menunjuk ke arah tempat tinggal orang tuanya. Mari kau kuantar pulang, kata Tosu itu yang lalu memegang tangan Kuihawa untuk menguji ketabahan anak ini. Akan tetapi Kuihawa sama sekali tidak merasa takut, bahkan ia tersenyum-senyum bangga. Alangkah akan herannya kawan-kawannya. Ia akan memperlihatkan bahwa ia lebih berani dan tabah daripada mereka semua. Maka ia lalu berjalan bersama Tosu itu menuju ke rumahnya dengan dada terangkat tinggi-tinggi. Dan benar saja, anak-anak yang melihat ia berjalan bersama Tosu itu diam-diam mengintai dengan hati berdebar dan mengulurkan lidah. Dan di dalam hati mereka amat mengagumi keberanian Kuihawa. Tosu ini adalah Tian Seng Chu, tokoh Hoa San Pai yang berilmu tinggi, yang kebetulan turun gunung untuk melakukan perjalanan merantau. Ia adalah Su Heng dari Sin Seng Chu Tosu Hoa San Pai yang telah berhasil mengalahkan Seng Leho Siang dari Gobi Pai sehingga kejadian itu menimbulkan permusuhan antara Hoa San Pai dan Gobi Pai. Tian Seng Chu lalu menemui Tan Wang Wei dan menyatakan hasrat hatinya melatih silat kepada Kuihawa. Tadinya orang tua Kuihawa tidak setuju, akan tetapi Kuihawa berkeras mengangkat guru kepada Tosu itu dengan rengik dan tangis sehingga kedua orang tuanya terpaksa menyetujuinya dengan syarat bahwa latihan ilmu silat itu harus dilakukan di rumah mereka. Selama tiga tahun Tian Seng Chu melatih kepada Kuihawa di rumah Tan Wang Wei. Akan tetapi setelah anak itu berusia 13 tahun, pada suatu hari ia pergi meninggalkan rumah bersama gurunya tanpa memberitahukan kepada ayah bundanya. Hanya meninggalkan sepucuk surat yang menyatakan bahwa untuk memperdalam ilmu silat, Kuihawa ikut gurunya naik ke gunung Hoa San. Ia sengaja pergi dengan diam-diam oleh karena maklum bahwa apabila ia minta izin dari kedua orang tuanya tentu tak akan mungkin dapat. Demikianlah, selama enam tahun mempelajari ilmu silat di puncak Hoa San, bersama dengan kedua orang suhengnya yang bernama Puihiyat dan Puihok di bawah asuhan Tian Seng Chu, Sin Seng Chu dan lain tokoh Hoa San Pai. Setelah tamat belajar silat, Kuihawa kembali ke rumah orang tuanya dan disambut dengan kegirangan besar. Dasar watak yang telah menjadi kebiasaan di waktu masih kanak-kanak, ternyata masih belum meninggalkan tabiat Kuihawa. Kini setelah menjadi dewasa, menjadi seorang darah yang cantik dan gagah perkasa, kesukaannya untuk berkelahi masih saja ada. Tiap kali ia mendengar ada seorang jago silat yang berpengaruh, tidak peduli tempat jauh, tentu ia akan pergi mengunjunginya untuk ditantang pibu, mengadu kepandayan silat. Karena ilmu silatnya memang lihai maka entah sudah berapa banyaknya jago-jago silat dan guru-guru silat yang roboh di dalam tangannya. Selain ini, juga Kuihawa amat benci kepada orang-orang jahat, terutama para perampok dan bangsat-bangsat pemetik bunga. Ia tidak mengenal ampun terhadap mereka ini dan di mana saja ia bertemu dengan orang jahat, ia tak akan merasa puas sebelum membasminya, membunuh atau sedikitnya melukainya. Oleh karena ini, ia diberi julukan Dewi Tangan Maut. Pada suatu hari, ia mendengar bahwa di kota Lokse terdapat seorang penjahat yang melakukan perbuatan terkutuk, yakni mengganggu anak dirini orang. Kuihawa paling benci kepada bangsat JHW Acat, penjahat pemetik bunga, maka tanpa banyak menunda lagi, ia lalu menuju ke kota Lokse dan melakukan pengintaian di waktu malam. Ia mengenakan pakaian hitam dan mendekam di atas genteng untuk menanti munculnya penjahat itu. Baru setelah Fajar hampir meningsing, ia melihat berkelebatnya bayangan orang di atas sebuah bangunan besar. Ia cepat mengejar dan mengintai. Alangkah marahnya ketika ia mendapat kenyataan bahwa orang itu adalah JHW Acat yang dicari-carinya, karena orang itu dengan gerakan yang amat cepat melompat ke dalam rumah dan memasuki kamar seorang gadis muda, putri cuan rumah. Dengan amarah meluap-luap, Kuihawa lalu membentak keras sehingga penjahat itu menjadi terkejut dan keluar dari jendela kamar itu. Kuihawa telah menanti di atas genteng dan mereka bertempurlah dengan amat sengit dan mati-matian. Penjahat itu ternyata memiliki kepandayan yang tidak buruk, ilmu pedangnya cukup cepat sehingga ia dapat bertahan sampai beberapa lama terhadap serangan-serangan pedang Kuihawa. Gadis ini setelah mengenali ilmu pedang penjahat itu sebagai ilmu pedang dari cabang Godipai, membentak makin marah, HMMM, dasar anak-anak murid Gobi amat rendah mudi dan jahat. Kau membuat malu saja kepada tokoh Godipai, haha, perempuan sombong. Kau kira aku tidak tahu bahwa kau adalah orang muasan. Jangan banyak mulut, kau sudah berani berlancang tangan mencampuri urusanku. Keluarkanlah kepandaianmu Kuihawa menyerang dengan ganasnya dan memang ilmu kepandaiannya lebih tinggi daripada penjahat itu, sehingga dengan mengeluarkan suara keras, pedang di tangan penjahat itu terpental dan terlepas dari pegangan. Penjahat itu berseru kaget, memutar tubuh dan melarikan diri akan tetapi, mana Kuihawa mau melepaskannya. Ia amat membenci Jihwacat dan sebelum ia dapat membunuh atau melukainya, ia tidak akan melepaskannya begitu saja. Bangsat cabul, jangan harap akan dapat lari dari aku mentaknya sambil mengejar cepat. Penjahat itu, biarpun kepandaya ilmu pedangnya kalah oleh Wihawa, namun memiliki ilmu lari cepat yang lumayan juga. Agaknya ia telah melatih ilmu berlari cepat ini yang memang amat perlu dan penting bagi pekerjaannya. Namun Kuihawa tidak mau mengalah dan mengejar terus. Penjahat itu berlari keluar dari kota, terus dikejar oleh Kuihawa sampai pagi. Ketika mereka tiba di sebuah kaki bukit, tiba-tiba muncul dua orang yang menghadang di jalan. Penjahat itu tadinya terkejut melihat dua orang itu berjalan dengan ilmu lari cepat yang tinggi, akan tetapi ketika ia mengenal mereka, ia menjadi girang dan berkata, Loh Chiam Pual, tolonglah Teo Chu Tanda Seru kedua orang itu ternyata adalah seorang Tosu tua dan seorang pemuda yang tampan dan mereka lalu mempercepat langkah menghampiri penjahat itu yang segera bersembunyi di belakang mereka. Tosu itu tak lain adalah Bong Di Sian Jin dan pemuda itu adalah muridnya yaitu Gan Bugi. Memang tokoh-tokoh Kim San Pai ini telah mengadakan hubungan dengan Seng Leho Siang dari Gobi Pai dan telah berjanji untuk membantu dalam permusuhan Gobi Pai melawan Hoang San Pai. Oleh karena itu, sebagian besar anak murid Gobi Pai telah kenal dengan Bong Di Sian Jin dan muridnya Gan Bugi. Juga anak murid Gobi Pai yang tersesat dan menjadi penjahat itu pun kenal pula kepada mereka. Melihat munculnya seorang Tosu dan seorang pemuda tampan yang agaknya hendak membantu penjahat itu, Kui Hwa melintangkan pedangnya di dadanya dan memandang kepada mereka dengan tajam. Si Chu, cuan yang gagah, kata Tosu itu kepada si penjahat. Mengapa kau dikejar-kejar oleh Nona ini? Tolonglah, Lo Chiampul. Dia adalah anak murid Hoa San Pai. Kami telah bertempur, akan tetapi teguh kehilangan pedang dan, dan terpaksa melarikan diri HMM. Orang-orang Hoa San Pai memang selalu mengandalkan kepandainya sendiri. Nona, biarpun Pinto, aku, telah berjanji untuk menghadapi orang-orang Hoa San Pai dengan pedang di tangan, akan tetapi melihat bahwa kau adalah seorang Nona muda, biarlah Pinto memberi ampun dan kau boleh pergi dengan aman. Ucapan ini benar-benar sombong dan memandang rendah, maka Kui Hwa yang berada tinggi tentu saja merasa amat tersinggung. Tot yang, kau seorang pertapa janganlah mencampuri urusan ini. Ketahuilah bahwa anak murid Gobi ini adalah seorang bangsat besar, seorang JHW Acat yang kejam perempuan Hoa San tutup mulutmu yang kotor. Tidak malukahkah seorang perempuan mengeluarkan kata-kata kotor itu? Memang tadi aku kurang hati-hati sehingga pedangku terlepas. Sekarang menghadapi jago dari Kim San Pai kau merasa takut dan hendak mempergunakan ketajaman mulutmu. Cih, tak tahu malu bangsa terendah Kui Hwa memaki dan menyerbu ke depan, hendak menyerang penjahat itu. Akan tetapi Gan Bugi yang telah mencabut pedangnya lalu menangkis serangan itu. Kau hendak melindungi penjahat ini teriak Kui Hwa sambil memandang tajam. Suhu, biar teocu yang menangkap gadis liar ini, Gan Bugi berkata seperti minta izin kepada gurunya yang hanya mengangguk sambil tersenyum. Bagus, kalau begitu kau pun harus mampus di tanganku, Kui Hwa berteriak garang dan menyerang Gan Bugi. Pertempuran terjadi dengan amat serunya. Pemuda itu benar-benar tangguh dan ilmu pedangnya hebat sekali, jauh lebih tinggi daripada ilmu kepandayan Jaih Wacat itu. Akan tetapi Kui Hwa tidak takut dan mengerahkan seluruh kepandayannya. Setelah bertempur sampai 100 jurus lebih dengan amat seru dan saling serang tanpa ada tanda-tanda siapa yang akan menang. Semalaman suntuk ia tidak tidur menjaga di atas genteng yang dingin dan berangin, lalu ia harus bertempur melawan penjahat itu dan mengejarnya sampai jauh sehingga tubuhnya telah merasa lelah dan lemas. Kini menghadapi Gan Bugi yang benar-benar koson, membuat ia lelah sekali dan permainan pedangnya mulai kacau dan lemah. Akan tetapi sungguh aneh, ternyata pemuda yang tampan itu tidak bermaksud mencelakainya. Buktinya, tiap kali pedangnya hampir mengenai tubuhnya Kui Hwa, selalu ditariknya dan diserongkan sehingga tidak melukai Kui Hwa. Hahaha, muridku. Kau agaknya jatuh hati kepada lawanmu terdengar tosu itu tertawa bergelak. Kui Hwa melihat betapa muka pemuda itu menjadi kemerahan dan ia sedikitpun merasa jengah dan malu. Akhirnya dengan sabetan yang keras, pedang gadis itu terlepas dari tangan dan sebelum ia sempat berbuat sesuatu, Gan Bugi berhasil menotok jalan darahnya sehingga ia menjadi lemas dan lumpuh tak berdaya. Bunuh saja anjing bertinah Hoasan Pai ini JHW Aca tadi berseru keras. Akan tetapi Gan Bugi segera menjawab, jangan kau pergilah dari sini. Musuhmu ini aku yang menjatuhkannya, maka aku dan Suhu yang berhak memutuskannya. Pula kau telah melakukan pekerjaan buruk dan kalau saja tidak mengingat bahwa kau adalah anak murid Gobi, tentu kami tak sudi membantumu, penjahat itu pergi bagaikan anjing kena pukul, tidak berani menengok lagi, bahkan mengucapkan terima kasih pun tidak. Suhu, Teo Chu harap Suhu tidak berkeberatan untuk mengampuni Nona ini, Bong Di Sian Jin gelak terbahak mendengar ucapan muridnya ini. Kau yang menangkapnya, maka terserah kepadamu. Kau tahu kemana harus menyusul, kalau sudah selesai urusanmu dengan Nona ini. Kembali Tosu itu tertawa bergelak, lalu tubuhnya berkelebat dan lenyap dari situ, meninggalkan Gan Bugi dan Nona tawanan di tempat itu. Tin Eng mendengar penuturan Kui Hwa dengan penuh perhatian. Ia melihat betapa kawannya itu memandang jauh dengan mata penuh lamunan, seakan-akan membayangkan segala peristiwa yang dahulu telah terjadi dan menimpal kepada dirinya. Demikianlah, adik Tin Eng. Tosu tua yang batinnya tidak bersih itu meninggalkan muridnya seakan-akan ia memang sengaja memberi kesempatan kepada muridnya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kata Kui Hwa melanjutkan ceritanya. Dan semenjak saat itu, aku telah bersumpah di dalam hatiku bahwa pada suatu hari aku pasti akan membunuh Bang Satgan Bugi dan Tosu keparat itu. Gadis itu kini menjadi merah mukanya dan matanya mengeluarkan cahaya berapi. Akan tetapi M.C. Hwa, apakah yang telah dilakukan oleh Gan Bugi kepadamu tanya Tin Eng sambil memandang penuh perhatian? Apa yang dilakukan? Jahanam itu, anjing rendah itu, ia, ah, tak dapat ku ceritakan apa yang telah ia perbuat terhadap diriku. Dan tiba-tiba Kui Hwa mengucurkan air mata, lalu bangkit berdiri dan melompat ke atas kudanya serta melarikan kuda itu secepatnya. Tin Eng melengak, terpaksa ia pun melompat ke atas kudanya dan menyusul kawannya. Biarpun Kui Hwa tidak memberi penjelasan, akan tetapi ia dapat menduga apakah yang telah diperbuat oleh Gan Bugi terhadap gadis itu. Dan kebenciannya terhadap Gan Bugi meluap-luap, bangsa terendah, pikirnya, orang macam itu harus dibinasakan. Dan ayahnya bahkan memaksanya untuk menjadi istri dari pemuda macam itu. Keduanya melanjutkan perjalanan menuju ke Hang San dengan cepat. Karena Tin Eng tidak mendesaknya dan tidak minta penjelasan, maka Kui Hwa tidak banyak bicara lagi dan soal yang lalu itu tidak pernah disinggung-singgung oleh kedua pihak. Berkat kejenakaan dan kegembiraan Tin Eng, awan gelap yang selalu menyelimuti wajah Kui Hwa semenjak ia menuturkan pengalamannya, mulai pudar dan ia menjadi gembira lagi seperti biasa. Pada suatu hari, mereka tiba di kota Keng Hoa Bun yang berada di tepi sungai Siong Kiyang. Baru saja mereka memasuki pintu gerbang kota dan kuda-kuda mereka dilarikan congklang, tiba-tiba terdengar suara laki-laki memanggil Kui Hwa. Tan Sumoi Kui Hwa menengok dan ketika melihat dua orang pemuda berdiri di pinggir jalan, ia menahan kudanya dan menjawab, Hai, Jiwi Su Heng. Kalian juga berada di sini Tin Eng menengok dan memandang kepada dua orang pemuda yang ditegur oleh Kui Hwa. Mereka ini adalah dua orang laki-laki muda yang tegap dan gagah, yang seorang berpakaian baju biru dan yang kedua baju putih. Dari sebutan yang dikeluarkan oleh Kui Hwa tadi ia maklum bahwa kedua orang pemuda itu adalah Su Heng, kakak seperguruan, dari kawannya, jago-jago muda dari Hoa San Pai, maka ia memandang dengan penuh perhatian. Kui Hwa melompat turun dari kudanya, dituruti oleh Tin Eng, sedangkan kedua orang pemuda itu pun berlari menghampiri mereka. Sumoi, kau hendak pergi ke manakah Kui Hwa tersenyum dan berkata sambil menunjuk ke arah Tin Eng, panjang untuk dibicarakan, kita harus mencari tempat yang cocok untuk memutuskan hal ini. Sekarang perkenalkan dulu, ini sahabat baikku yang bernama Liok Tin Eng yang berjuluk Sian Kiam Lih Yap. Adiku, ini adalah kedua Su Hengku yang bernama Pui Kiat dan Pui Ho. Kedua saudara Pui itu menjurah kepada Tin Eng yang membalasnya pula sebagaimana lazimnya. Sumoi berkata benar kata Pui Ho yang berbaju putih. Mari kita pergi ke rumah makan untuk bercakap-cakap, Tin Eng dan Kui Hwa lalu menuntun kuda mereka dan berempat pergi ke sebuah rumah makan yang terdekat. Mereka disambut oleh seorang pelayan yang segera menyuruh seorang kawannya menerima dua ekor kuda itu untuk dicamjang di pinggir rumah makan. Kemudian ia mengantar ke empat orang tamunya ke ruangan tamu yang kosong. Pui Kiat, Pui Hok, Tin Eng dan Kui Hwa lalu duduk mengelilingi sebuah meja. Rumah makan itu amat sederhana, bahkan buruk sekali. Temboknya sudah banyak yang rusak kelihatan batanya, karena keadaan di situ tidak amat bersih. Mereka memilih tempat duduk dekat jendela yang keringnya tergulung agar mendapat hawa segar. Pelayan itu lalu mendekati mereka sambil membungkuk-bungkuk. Sikapnya menghormat sekali dan pelayan ini memang lucu wajahnya. Mukanya bundar, seperti juga tubuhnya yang gemuk pendek, senyumnya lebar dan pakaiannya sudah tambal-tambalan. Cuon-cuon dan nona-nona tentu haos dan hendak minum arak, bukan? Arak kami sudah tersohor enak dan wangi dan saya berani bertanggung jawab bahwa setetes pun air tidak dicampurkan seperti arak yang dijual di lain rumah makan. Kata pelayan itu sambil mengacungkan ibu jari kedua tangannya. Pui Kiat berwatak polos dan kasar dan pada waktu itu ia telah merasa lapar sekali, maka berkata keras. Sediakan nasi yang banyak dan arak baik pelayan itu mengangguk-angguk lalu mengundurkan diri untuk menyediakan pesanan Pui Kiat. Kemudian Pui Kiat memandang kepada Sumoynya dan berkata dengan muka girang, Sumoy, telah lama kita tidak bertemu. Kau harus menuturkan semua pengalamanmu. Kau hendak pergi ke manakah dan setelah kita bertemu di sini, lebih baik kita mengadakan perjalanan bersama. Kui Hwa tersenyum dan Tin Eng yang melihat pandangan mata Pui Kiat kepada Sumoynya diam-diam tersenyum juga karena pandang mata pemuda itu dengan jelas menyatakan bahwa Pui Kiat menaruh hati sayang kepada Sumoynya. Tua Su Heng, aku dan adik Tin Eng ini hendak pergi ke Hang Sanjawab Kui Hwa. Pui Kiat yang duduk di sebelah kanannya memandang kepada Pui Hwa dan kedua orang itu menyatakan keheranan mereka. Mengapa semua orang hendak pergi ke Hang San? kata Pui Hwa. Pasukan berkuda itu pun hendak pergi ke Hang San. Ada apakah di Hang San? Sumoy Pui Hwa bertukar pandang dengan Tin Eng dan Dewi Tangan Maut itu mengerti bahwa Tin Eng tidak setuju apabila ia menceritakan tentang harta terpendam itu kepada kedua Su Hengnya. Maka lalu ia menjawab, ah, itu hanya kebetulan saja barangkali Jiwi Su Heng. Kami berdua hanya ingin meluaskan pemandangan. Karena kami mendengar bahwa pemandangan di Hang San amat indah, maka kami hendak pesiar di sana. Sementara itu, semenjak tadi Pui Hwa mengerling ke arah Tin Eng dengan pandang macu kagum dan hormat, Bolahkah Siawute mengetahui, Liokliah Yap ini anak murid dari mana ia bertanya kepada Tin Eng. Darah ini merasa ragu-ragu untuk menjawab oleh karena maklum bahwa kedua saudara Pui ini adalah anak murid Hoasan Pai yang bermusuhan dengan Godi Pai, cabang perselatan dari ayahnya. Maka ia menjadi serba salah dan memandang kepada Kui Hwa. Dewi tangan maut itu tertawa dan berkata kepada kedua Su Hengnya, harap Jiwi Su Heng jangan heran dan kaget. Nona ini adalah seorang anak murid yang tidak langsung dari Godi Pai, kedua saudara Pui ini tercengang, bahkan air muka mereka berubah ketika mendengar ini, akan tetapi Kui Hwa cepat-cepat melanjutkan keterangannya. Su Heng berdua jangan salah sangka. Biarpun adik Tin Eng anak murid Gobi, akan tetapi sikap dan pendiriannya berbeda dengan anak murid Gobi Pai yang lain. Ia tidak bermusuhan dengan cabang kita, buktinya ia menjadi sahabat karibku. Adik Tin Eng sama sekali tidak memperdulikan permusuhan-permusuhan itu, dan menurut pertimbangannya, tidak peduli dari cabang manapun yang jahat adalah musuhnya dan yang baik menjadi sahabatnya. Kedua saudara Pui itu mengangguk-angguk dan memandang dengan kagum dan girang. Pertimbangan yang amat bijaksana Pui Hwa memuji. Bagus Pui Kiat menyatakan kegirangan. Kalau semua anak murid Gobi Pai seperti Liu Klihiap ini, alangkah akan senangnya hatiku, akan tetapi sesungguhnya adik Tin Eng bukanlah mengandalkan kepandainya dari ilmu silat cabang Gobi. Ia mendapat sebutan Sian Kiam Lihiyap, bukan karena ilmu pedang cabang Gobi Pai, akan tetapi karena ilmu pedang Sin Eng Kiam Hoat makin tercengang. Kedua orang pemuda itu mendengar keterangan ini. Ah! Tidak taunya kita berhadapan dengan seorang ahli pedang Sin Eng Kiam Hoat yang terkenal itu. Kata Pui Kiat sambil berdiri dan menjura kepada Tin Eng, diturut pula oleh Pui Hwa. Maaf, Nihiyap. Kami berlaku kurang hormatin Eng cepat berdiri dan membalas penghormatan ini, lalu berkata cemberut sambil mengerling kepada Pui Hwa yang duduk di sebelah kanannya, dasar Renci Pui Hwa yang bisa saja memuji orang. Ilmu pedangku yang masih dangkal apa harganya untuk diperkenalkan? Harap Ji Wing Hiong tidak berlaku sungkan dan banyak menjalankan peradatan pada saat itu, pelayan yang gemuk pendek itu muncul membawa guci arak, cawan-cawan arak dan empat mangkuk nasi putih yang bersih. Dengan cekatan dan tersenyum-senyum ia mengatur cawan-cawan arak dan mangkuk nasi itu dihadapan keempat orang tamunya. Silahkan, cuon-cuon dan nona-nona. Selamat makan dan minum Pui Kiat sudah lapar semenjak tadi. Melihat nasi putih yang masih mengebul hangat itu, cepat ia menyambarnya dan menggunakan sumpit untuk makan nasi itu. Akan tetapi Pui Hwa memandang kepada pelayan tadi dan berkata, Apakah kau sudah mabok? Mana masakan sayurannya? Apakah kami harus makan nasi saja? Pui Hwa juga merasa tidak senang dan sambil memandang kepada pelayan itu dengan mat mendelik. Ia berkata, bagaimana sih kau melayani tamu? Apakah restoran ini hanya menjual nasi saja? Hayo, cepat sediakan masakan-masakannya yang paling istimewa. Cepat, kami sudah lapar akan tetapi, pelayan itu tidak cepat-cepat melakukan perintah ini, bahkan berdiri seperti patung dan memandang kepada mereka dengan muka yang bodoh. Mengapa kau masih berdiri saja Pui Hwa yang masih makan nasinya itu membentak pula? Pelayan gemuk pendek itu mengangkat pundak dan mengembangkan kedua tangannya seperti orang yang merasa susah dan putus harapan. Harap jangan marah, cuon-cuon dan nona-nona. Selain nasi, tidak ada masakan apapun juga di sini. Kalau cuon-cuon dan nona-nona suka akan kecap saja, kau suruh kami makan nasi dengan kecap. Gila. Kenapa tidak ada masakan? Apakah restoranmu ini sudah mau gulung tikar? Kata Pui Kiat yang menunda makannya. Nasi semangkuk itu tinggal sedikit saja karena perutnya yang lapar membuat nasi tanpa sayur itu terasa cukup menikmat. Pagi tadi sih lengkap, pelayan itu menjawab. Akan tetapi semua masakan kami diborong oleh pasukan berkuda dari kota raja itu dan harus diantarkan semua ke tempat pemberhentian mereka. Bukan dari restoran kami saja, bahkan dari restoran lain pun demikian, Pui Kiat mengebrak meja. Apakah hanya mereka saja yang mampu membayar? Kami juga akan membayar sepenuhnya pelayan itu makin gelisah dan mukanya menjadi pucat melihat dandanan pakaian empat orang tamu ini. Ia dapat menduga bahwa mereka ini adalah orang-orang Kang O, ahli-ahli silat yang tak berboleh dibuat gegabah. Maka dengan amat hati-hati dan membungkuk-bungkuk ia berkata, maaf si Oya, cuan muda. Siapa berani membantah kehendak perwira dari kota raja? Kalau kami memberi masakan kepada cuy, kemudian terlihat kepada mereka, bukankah itu berarti bahwa kami mencari bencana sendiri? Jangan takut, kami yang akan tanggung kata pula Pui Kiat yang berangasan. Keluarkan sayur dan daging untuk kami, akan kami bayar sepenuhnya. Lagi pula, kami hanya berempat dan kami bukanlah orang-orang yang gembul, tentu takkan habis persediaan masakanmu oleh kami berempat. Pelayan itu tidak menjawab hanya kini ia mewek seperti mau menangis, matanya memandang bingung dan kadang-kadang melirik ke arah mangkok nasi Pui Kiat yang hampir habis nasinya itu. Agaknya meragukan ucapan Pui Kiat yang menyatakan bahwa empat orang ini bukan orang-orang gembul. Kalau bukan gembul, masa semangkok nasi tanpa sayur dapat dilalap habis dalam waktu sebentar saja? Pui Kiat tidak sabar lagi, lalu bangkit berdiri menghampiri pelayan itu, memegang tangannya dan menariknya menuju ke dapur di restoran itu. Merasakan betapa pegangan tangan Pui Kiat bagaikan jepitan besi pada pergelangan tangannya, Pelayan itu tidak berani berlambat-lambat lagi dan segera mengerjakan semua pesanan Pui Kiat. Juga para tukang masak melihat hal ini menjadi bingung karena mereka benar-benar merasa takut kalau-kalau mendapat marah dari perwira pemesan masakan itu. Atas desakan dan ancaman Pui Kiat, karena bahan-bahan berupa sayur dan daging memang sudah tersedia, Sebentar saja beberapa mangkok masakan yang mengepul dan mengeluarkan kesedapan yang menimbulkan selera dihidangkan oleh pelayan gemuk pendek ke meja empat orang muda itu. Pui Kiat dan tiga orang kawannya lalu makan minum dengan gembira. Anak-anak murid Hoasan bermakan minum dengan seorang murid Gobi kata Pui Ho sambil mengerling ke arah Tin Eng yang duduk di sebelah kanannya. Aduh, sungguh hal yang belum pernah terjadi selama bertahun-tahun ini. Sungguh hal yang mengagumkan dan menyenangkan sekali Jiwi Suheng, kakak seperguruan berdua, Sebetulnya hendak ke manakah? Tanya Kui Hwa yang telah menghabiskan nasinya. Kami hendak pergi ke Swi Siang mengunjungi seorang paman dan karena kita satu jurusan, maka biarlah kita melakukan perjalanan bersama, kata Pui Kiat. Bukankah perjalanan ke Hongsan melalui kota itu bagiku sih tidak ada halangannya, bahkan makin banyak kawan seperjalanan makin gembira. Akan tetapi harus ditanyakan dahulu kepada adik Tin Eng, Liu Li Hiap tentu tidak keberatan untuk melakukan perjalanan bersama kami berdua, bukan Pui Ho bertanya sambil memandang pada gadis itu.